Dari hasil survei, maksudnya dari hasil artikel-artikel yang udah aku baca juga, tuh biasanya orang-orang yang main game Itu 80% orang-orang yang gak punya pacar, itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di JoinYo, bareng aku Dimas Gondrong lah pokoknya Hari ini aku mau ngobrol bareng temen-temennya Ada Bang Tri, ada Bang Rehan juga Bang Rehan boleh perkenalkan diri dulu Nama gue Rehan Nama aku Rehan aslinya bukan baru Kalau untuk sekarang ini posisinya bekerja, status ya bisa ditandakan Ada sih Baik, perkenalkan nama aku Tri Waisaputra, biasa dipanggil Tri Tri-nya Tri Melayu, bukan Tri Jawa ya Karena lain di Melayu ya Tapi kalau misalnya main game atau apa, butuh Biar gak nge-lag nih, panggil aja aku Paham 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 Di tunggu sponsernya ya Gak ada ya masuk ya Oke asal dari Bung Kalis nih, dari Provinsi Riau Posisi sekarang lagi bekerja, sambil main game Sambil main game juga ya Bang Tri sama Bang Rehan ini, kalian ini kan berteman ya? Udah berapa lama berteman? Baru, baru di langsung Baru man kenal dari Ternyata tertutupnya game Ternyata tertutupnya ada game Ternyata tertutupnya Ternyata tertutupnya Gak tau, ada tertutup-tertut ya kan Ternyata tertutupnya Ternyata tertutupnya Jadi kalian ini udah termasuk dekat lah ya Jadi selama dekat ini ada hubungan apa kira-kira? Hubungan ini hubungan seperti apa ini Bang? Oke, kita hanya sekedar main game nih Main game, abis itu naikkan rank ya Biasanya game apa yang dimainkan Bang Rehan atau Bang Tri? Nah, biasanya kita main Mobile Legends, PUBG, Papyr Tuman kan kita lagi tren-trennya nih Makinnya Mobile Legends Karena kan lagi event-eventnya besar-besar nih di Mobile Legends gitu Apa sih mungkin ya? Keseruan dari main Mobile Legends itu apa? Iya, bisa dihibur pokoknya Pokoknya bisa Melancing yang marah atau apa Melancing yang kekesalan dan lagi stres ya kan Nah, di game itu aja kita terus moksing Jadi, suntuk dengan bekerja ya Kita refreshing sambil nge-game lah Berarti salah satunya ini ya Orang-orang yang toxic itu kalian berdua lah ya Yang suka ngomong kasar gitu kan? Oh enggak, kalau ngomong kasar kita juga jaga apa? Kita nggak ngomong kasar, paling yang payi Berarti itu nggak kasar ya? Ya, itu nggak kasar Nggak sensorat lagi Jadi, di dalam game itu sendiri Ada nggak sih yang memang disukai dari game itu? Maksudnya kayak, kenapa bisa suka sama game itu gitu? Dari Bang Rehan nih, Bu? Kalau aku sih untuk game Mobile lebih sukanya itu Karena posisinya itu kita strategi Dan di game Mobile itu juga dapat teamworknya sebagai teman Dan tim itu sebagai teamworknya itu juga dapat Dari situ kita mengajarkan juga Game itu juga bisa mengajarkan Kita untuk kerja sama-sama teman, sama tim, dsb. Jadi, itu yang disuka Berarti kerja sama awal Kalau Bang Tri sendiri? Sama sih, sama kayak Rehan sih Cuma posisinya kan emang kita di sini mempelajari strategi-strategi Jadi, di situ kreativitas strategi kita tuh di apa? Bermain lah Jadi, tidak hanya membeku aja otak nih kan? Kerenjaan Jadi, kita ganya game, jadi nggak beku gitu kan? Ngestasi banget lah kerjaan Berarti gini, dari hasil survei Maksudnya dari hasil artikel-artikel yang udah aku baca juga Itu biasanya orang-orang yang main game Itu 80% orang-orang yang nggak punya pacar, itu gimana? Gak juga sih Gak juga ya? Berarti Bang Tri punya pacar? Oh, jadi menembak gitu ya Kalau pacar ya, paling kalau main game ya Kita tetap posisikan lah Kalau misalnya emang lagi dengan pacar atau apa Ya kita fokus dengan pacar Cuma kalau lagi emang suntuk dengan kerjaan apa Ya kita fokus dengan game nggak masalah Yang penting kita ada izin atau apa gitu Kalau Bang Rehan gimana? Fokus sama game atau memang nggak punya pacar? Atau marah pacar main jam Atau gimana? Kalau untuk soal pacar Gimana ya? Bilang ya Gak mungkin pula lah disini Asik Ini coba kita tembak ke orang-orang di balik layar ya Orang-orang di balik layar nih gimana? Jadi buat orang yang duduk di depan sana gimana? Ada pacar apa nggak? Oh nggak ada Sampai tangan Sampai tangan Jangan menyerah Jangan menyerah ya? Berarti dia nggak punya pacar? Iya Enggak Sebenarnya kan gini Orang yang main game Selain memang hobi Suka ada juga yang mungkin karena Ketertarikan sama Lawan jenis yang main game gitu Ya mungkin Maksud dimas mungkin Main game cari pacar Lebih tau berarti lebih pengalaman ya? Enggak pernah sih Iya Tentang ghosting Tapi udah lama Di ghosting abis itu ya? Abis itu di ghosting Abis itu hilang Kasian ya Ghosting langsung Udah capek-capek naikkan rank dia kan? Iya Cuman sih Kalau untuk yang seperti itu mungkin ada gitu kan Cuman kan paling ya Itu tadi Sistemnya kan Kalau emang dia fokus dengan game Ya mungkin hobi Atau pingin jadi gamers Atau apa kan Ya mungkin Untuk yang dibilang Sambil cari pacar disitu Sih Enggak sih Kalau yang fokus ya Dengan cita-cita jadi gamers nih Ternyata kan sekarang nih Karena adanya Apapun aja Dah ada gamers Yang untuk gamenya kan Jadi kan Anak-anak lebih banyak Fokus seperti itu gitu Apalagi orang tuanya Dah banyak mengizinin gitu Beda sama kita Zaman dulu lah ya Kalau main hp Pasti dimarah gitu Langsung HP aja Iya kalau misalnya kita main hp sampe malam Disuruh tidur Kalau kita tidur ampe siang Disuruh bangun Selalu dicek mulu dalam kamar Jadi orang tua sekarang tuh fokusnya Main aja hp Tim dulu masuk aku Iya Tapi gak semua Gak semua Gak semua Gak semua sih Gitu Tapi ee Bang Rehan ya sama Bang Tri Lian ini main game udah dari berapa lama? Misalnya dari umur berapa? Klaus berapa gitu? Kalo aku pribadi Aku nung game itu udah dari Bisa dibilang dari SD sih Cuman kalo untuk umur Gak ingat deh umurnya Gak ingat ya Cuman dari SD udah nge-game Dari SD Tapi sayangnya Sampai sekarang itu Ya kayak gitu-gitu aja Gak ada yang ngopayem Cuman ngopi gitu aja Berarti gak ini ya Maksudnya gak kayak Gamers yang lainnya gitu Yang memang Wuh Dibawa maksudnya dikenal gitu Bukan Makanya itu sayangnya kayak gitu Dulu-dulu Kalo boleh tau dulunya main game apa Sebelum main game mobile Kayak sekarang ini kan dulu Kita ada handphone juga Handphone jadul dulu ya Mainnya dimana gitu Dulu waktu pertama kali nge-game itu Ya dari hp Nokia lama itu Yang game Sony Nah itu yang pertama kali nge-game Itu dari situ Kalo Bang Tri Kalo aku sih Kalo main game itu Dari SD Di tahun 2009 Hmm Itulah kalo di Game di komputer ya Kita ya Itu biasanya kita main CS Oh ya Abis itu ada Dota 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 2 Dota Watt Nah jadi kalo misalnya Untuk nge-game sih Lebih kalo di mobile ya Itu dulu pas tahun 2013 Itu HP-HP Android pertama Itu tuh Assassin 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 Cuman kalo dari kecil Emang udah dari kecil sih Apa yang diinginkan Ada gitu Misalnya mau PS Mau Viko Mau atau apa Udah ada Cuman kan Tetap ada aturan dari rumah juga kan Kalo bisa jam segini jam segini Untuk game jam segini Untuk belajar gitu Berarti pernah belajar juga Belajar 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 apa dulu nih Ya ya Apa aja lah gitu Intinya kan Tengok jam 10 Ada ketuk pintu Kita matikan dulu Oh berarti gak pernah Nanti udah jam itu Baru kita lanjut game Berarti Berarti Ini salah satu Orang yang gak boleh ditiru Buat anak-anak kecil Gimana pun Karena Terus masuk Membohongi orang tua Itu dilarang Ya Jadi main game itu secukupnya Jangan sampe kelupaan waktu juga Tapi kalo memang Dari game itu bisa menghasilkan Gak masalah juga Tapi ingat juga Waktu kalian untuk belajar gitu ya Betul Jangan sampe kayak Abang-abang ini sampe rambutnya panjang Karena main game terus Sampai abang ini Ya Ngunci-ngunci pintu Buka-buka pintu Itu jangan Apalah Curi-curi waktu lah Ya curi-curi waktu itu jangan Karena waktu kalian itu penting Yang penting itu Ya Penting lah buat kalian sendiri Kayak gitu Menempati Bila kalo saat bergame Saat belajar Atau apa Tapi alhamdulillah sih Saya kalo misal ke game Curi-curi waktu sih Alhamdulillah dari SD sih Nilai aman gitu Sampai di Taman Tenggeliah Atau apa Ada cita-cita ini gak Bang Rehan sama Bang Tri Buat Mempelajari Maksudnya Mendalami game Buat maju ke e-sport Yang akan datang gitu Kalo dari aku pribadi Dulu sempet pengen Sampai akhir-akhirnya itu Dalam seharian itu Mau nge-push game Buat Biar bisa Masuk ke sebuah tim Yang ternama Ya tapi Ya kayak gitu Gak ada hasilnya Gak ada hasilnya ya Banyak ya Taham-taham Banyak Kalo Bang Tri gimana? Kalo aku sih Di Senja SMP Kelas 2 itu Sudah pernah sih Ikut event di Dota Itu ada tim Cuman gak lolos sih Gak lolos Di Prof Cuman di Kabupaten gitu Itu waktu itu Sempet dapet juara gak? Kalo juara sih Kalo juara sih Kita itu kan Yang untuk lanjut ke Prof itu Kemarin itu Dijuara 1 Sama 2 yang diambil Untuk lanjut Cuman kalo di Saya kemarin itu Di 3 Oh di 3 ya Di ada tim Cuman itulah Emang Kalo udah Namanya kita dah Kalo dari pribadi saya sih Kalo udah gagal Atau apa kan Yaudah lah Cari gamer sebaru yang bisa Untuk membawa ke depan Gitu kan Harusnya kan kalo gagal bangkit lagi ya bang Iya Biasanya gagal Tapi kalo pribadi saya Kalo masalah game Kalo gagal Cari yang lain Cari game yang lain Atau apa Kalo misalnya gagal juga Yaudah Berarti sama kayak ini Kita gagal dalam set hubungan Kita cari hubungan yang lain Jangan kita fokus 1 Ke cuanya kejar terus Bukan cerita itu fokus 1 Tapi cari yang lain Berbanyak itu penting Masalahnya aku 1 pun gak ada Nanti itu Nanti itu Kerehan Jadi Kayak kami sudah nih Daddy Mas ini Apakah ada game juga Atau gimana nih Tau nanti kenapa Ada game yang kita buat Team Atau apa kan Berarti sekarang podcast OSA 2 ya Kalo game Ya kayak Boeng Triomboeng Kerehan juga Aku main Mobile Legends juga Tapi kalo kayak PUBG Free Fire itu aku gak main Karena gak terlalu ini Gak terlalu menguasai juga Ini by the way Dimas Nge game dari kapan ya Kita pilih sekarang ya Kalo game itu dari Umur 13 tahun Eh dari Iya dari umur 13 tahun Itu waktu itu jaman itu Kalo main di PC itu Main Quarnet dulu Oh iya Oh iya Ya main Quarnet dulu ya Masa-masa lama Jadi ada Kalo dulu tuh ada main ini Apa sih namanya itu Assassin termasuk juga Terus ada Apa namanya itu ya Lupa lagi Anggap aja deh itu Ada lah pokoknya Oh ini Atlantica 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 Stigman Stigman Ninja Saga Ninja Saga Tapi itu udah gak ada lagi sekarang Karena udah banyak game yang ini juga kan Terus kalo dulu tuh kan Keseruannya main game itu Karena pulang sekolah Langsung Berangkat ke Warnet Kayak gitu kan Kalo dulu Kalo sekarang kan Warnet aja udah sepi Apalagi kan sekarang Corona gitu kan Nah buat Bang Rehan sama Bang Trini Gak 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 Sengaja Buat Bang Rehan sama Bang Tri ini Game ini untuk kedepannya nanti jadinya kayak gimana Dari Dari sekarang aja kan udah banyak yang Contohnya udah banyak yang Apa Udah Banyak yang menghasilkan nih Contohnya kayak Kemarin ada di Dari podcastnya Om Deddy juga Nyebut itu Sampai dia meliaran rupiah dia punya Itu gimana Anggapan dari kalian berdua Ya kalo dari Saat dari aku sih Emang Untuk kedepannya itu Kalo game itu ya Kalo emang untuk Menghasilkan Untuk misalnya Anak muda nih Yang males belajar Atau apa Tapi dia fokus dengan game Bisa menghasilkannya sih Gak Gak masalah sih Bagus gitu kan Karena kan Setiap orang kan Otomatis kan Ada yang ingin belajar Ada yang ingin Bergame Terus bermain Terus gitu kan Cuman kan Jadi kan patokannya Kalo emang dia yang bermain Atau suka bermain game Ya otomatis Dia disitu Bola pikirnya Nanti makin lama Pasti mikir Ini akan bisa menghasilkan Tapi dengan keseriusan dia Nah Kalo beneran sendiri Ya bener sih Yang dibilang sama Dari abang terini Kalo memang Dia males belajar Dan untuk Fokus ke game Yang bisa menghasilkan sih It's okay gitu ya Cuman kan untuk Kedepannya ini juga Kalo misalkan Kalo misalkan Kasus corona ini juga Udah habis nih Misalkan ya Itu kemungkinan besar Turnamen-turnamen game Dan event-event game Itu bakal digelar lagi Kemungkinan Jadi bakal banyak peluang Untuk mereka untuk menghasilkan Jadi buat corona Bilanglah deh sekarang Jangan sampai Cuman-cuman baru lagi Iya Karena Iya sih Kalo ngomongin corona ya Harapan untuk di tahun depan Ini kan udah masuk Akhir tahun ya Jadi kita udah mau masuk awal tahun Apa harapannya untuk si corona ini Di tahun depan? Harapannya itu kalo bisa sih Corona itu balik ke asalnya lah Atau menghilang dari permukaan bumi ya kan Jadi Ekonomi juga jadi stabil Terus kegiatan juga udah gak terbatas-terbatas lagi Iya betul Jadi lebih enaknya Corona itu hilang aja lah Iya betul Jadi kalo emang hilang corona ini kan Jadi kan kita bisa Membentuk ekonomi baru Jadi gitu kan Membuat tempat ekonomi baru ya Misalnya event-event pasti ada Gitu Jadi event-event game Event-event yang lainnya Pasti akan terjalankan Misi itu kan bantu Contohnya Untuk event atlet Event gamers Apa Segala macem Event pasti akan berjalan lancar Gitu kalo corona hilang Nah disitu kan Menurut PK ekonomi kita Nantinya kan Yaitu sih Oke Jadi Hari ini Kita udah ngobrol banyak nih Sama Bang Rehan sama Bang Tri juga Kita udah mulai ngebahas dari game Sampai pacar juga ya Sampai tadi harapan untuk di tahun depan Nah hari ini Aku mau ucapin terima kasih juga buat Bang Rehan sama Bang Tri Udah mau datang kesini ya Buat Apa ya Buat kalian juga yang lagi nonton di rumah Jangan lupa like juga Share juga Kalo memang kalian suka Gitu Dan pesan aku sih Selama kalian suka sama game tersebut Atau permainan tersebut Ikuti aja gitu Siapa tau itu adalah hasil Dari usaha kalian Untuk menjadi sesuatu yang baru Oke Aku Hardimas Pranata Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa